Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari selasa tanggal 1 Maret tahun 2022 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box simul video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Kita lihat bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat Itu sudah melewati Merkurius dan Saturnus yang sedang conjunction dan dia juga menjadi conjunction Pada pukul 12 ini masih di dalam derajatnya Dan kalau saya melihat cerita tentang diskusi tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan Tentang kebenaran, tentang hakikat, tentang mana yang hak, mana yang tidak hak Itu menjadi fokus utama dari pembahasan hari ini Dan pada hari ini, kayak semua orang punya kemampuan untuk mengartikulasikan Apa yang menjadi pendapatnya dia tentang bagaimana seharusnya Kemudian diteruskan siapa melakukan apa untuk apa Yang seperti biasa, semua detail dari kalimat yang lengkap Itu kayak semua orang punya informasi tersebut dan cenderung untuk mengemukakan Tentu saja tujuannya semua orang bicara itu karena selain barangkali bahasa bahasi Tapi ada pengharapan terhadap masa depan yang lebih jelas Ya karena tema tentang bagaimana ke depan itu kan sudah dari kemarin Dan saat ini ketika kita sudah sempat menyelami kemarin Kita tidak melakukan apa-apa kecuali mengamati dan memahami Dan sekarang kita seperti Oh gini, kalau menurut saya harusnya begini Tentu saja yang namanya pendapat orang itu bisa sangat bervariasi Tapi kalau saya melihat disini dari planet-planet besar tidak ada garis yang merah Membuat saya berpikir ini di tataran di mana orang hanya bahasa bahasi Ataupun kalau kita berargumen itu di dalam setting yang ada mediatornya Dan masing-masing mampu untuk mengendalikan diri Itu yang saya rasakan pada saat ini Dan kayaknya memang kalau kita tambah dengan chart yang lebih detail Selain yode yang ujung panahnya ada di lilit Kita lihat south node itu juga ujung panah dari yode antara lilit dan eris Karena ini dua-duanya energi feminin Lilith dan yode yang sextile Ke arah masa lalu Masa lalu itu kan data Semua data itu kan sama dengan masa lalu Karena sudah kejadian Ada informasi yang jelas Ada pencatatannya yang jelas Atau pencatatan yang tidak jelas Tapi itu kan sudah terjadi Sehingga pada saat ini ketika Ada komunikasi yang saling menjatuhkan Karena eris dan lilitnya Saya mengatakan saling menjatuhkan karena eris dan lilitnya Maka masing-masing itu membawa Bukti Kenapa mereka menyalahkan satu dengan lainnya Dan disini kalau kita lihat detail Karena eris Eris tidak digambarkan di chart yang lebih Apa hanya planet besar Eris itu square nya dengan Mars Venus Vesta Dan Pluto Sehingga kalau saya melihat disini memang ada satu pihak yang Super ngotot Dan memang Hawanya tidak lagi membawa data Tapi data itu bisa diputar balikan menjadi satu hal yang memang Sesuai dengan keinginannya dia Dimana niatnya dari awal itu bukan niat yang baik Somehow itu yang terlihat Dan bulan Membentuk Ya dia tidak Tidak secara langsung Cuman yang jelas Uranus dan Juno itu Square Sehingga memang semua kesepakatan itu Kayak dibongkar ulang lah Kesepakatan itu kayak dimentahkan lagi Kayak gak dinilai sebagai sesuatu Yang berharga lagi Karena ada hal lain yang bisa dibawa Somehow disini penggambarannya sangat positif ya Bunga Bunga itu kan Kemampuan kita yang luar biasa Satu yang indah Keberhasilan kita Rekognisi Gambar anak itu Ya ini kita bisa lihat sebagai kreativitas Atau memang benar-benar Perempuan dan anak-anak Atau ini tentang perjanjian yang Yang memastikan perempuan dan anak-anak Dalam kondisi yang baik-baik saja Karena kita memang Niatnya adalah untuk melindungi perempuan dan anak-anak Whatever that means ya Ini saya kemarin sudah mengambil Tapi saya lupa membuka Yang buat tanggal 28 ya Di bawah Cuman saya tumpuk Tapi kita bisa lihat Untuk yang kemarin Ini yang hari ini Gambar yang Satu Jumping itu adalah Awal spirit You See clearly Now Artinya Ya kita melihat dengan cara pandang Yang tadi yang saya cerita Membawa data Apapun Datanya Mau diputar balik Karena disini kan Tidak cerita tentang Si Eris Yang Yang megang data Or whatever Tapi Orang kan Kalau pegang data Itu gak Gak Apa ya Cenderung Lebih sukar Untuk berbohong Kalaupun dia berbohong Dengan statistik Itu levelnya Udah yang tinggi Security Di Previous event Ya Sekarang Success Dan ini Adalah Blessings Jadi ini Tiga kartu Yang Saya pikir Juga positif Jadi menurut saya Memang Ada diskusi tentang Keamanan Atau rasa Keamanan Tapi somehow Kita akan sukses Melalui hari ini Dan kita Mendapatkan Blessing Blessing itu artinya Satu hal Yang Yang pantas Untuk Dipuji Bukan yang Dikata-kata ini Yang kemarin Yang terlewat Just for your information Yang saya katakan Menunggu Itu Be here and now Ya Seperti itu Memang Kemudian Get away Hearing message From the spirit Igniting courage Keberanian Kemudian Simplifying Your life Jadi kemarin juga Ditutup dengan Kita Mendapatkan Semua yang kita Butuhkan Dari diri sendiri Karena kita Memang tidak Meminta Sesuatu yang Luar biasa Anyway Saya ingatkan Yang hari ini Adalah melihat Dengan Keliri Dengan jelas Dan Apapun itu Tampaknya Semua Akan positif Yang penting Kita melindungi Mereka yang Paling butuh Perlindungan Yang paling lemah Ini Tiga Kartu Pentacles Pentacles itu Kan Heart sign Jadi Satu hal Yang Membumi Yang langsung Bisa dirasakan The world Terbalik Oke Legacy Permanence Wealth Ancestor Wisdom Home Jadi Ini adalah Situasi Kita sedang Mencari Satu Ketetapan Satu Apa ya Kestabilan Kestabilan Tentang Harta kita Tentang Peninggalan Tentang Wisdom Tentang Kearifan Lokal Rumah Kemudian Challengenya Adalah Passion Jadi Saya pikir Memang Kayaknya Hari ini Somehow Mungkin kita Berebut Harta Or Something Gitu ya Atau Itu hanya Dalam Satu Pikiran Dan kita Berpikir Bahwa Ini adalah Satu-satunya Hari Dimana kita Harus Menyelesaikannya Advisenya Adalah Refusing Help Expecting Handouts Corruption Exploitation Overwhelm Difficulty Jadi Kayaknya Memang Somehow Hari ini Kita Tidak Bisa Menyelesaikannya Dan Memang Kayaknya Jangan Menyerah Hari ini Kalau Ada Ada Kesepakatan Yang Mungkin Merugikan Kita Dan Kita Lihat Dari Awal Bahwa Ini Akan Merugikan Kita Akan Merugikan Orang-orang Yang Kita Bantu Ya Kita Lihat Kan Yang Dibantu Disini Sebenarnya Ya Kemudian Kita Lihat Yang Dibantu Lainnya Ada Disini Jadi Kalau Menurut Saya Dari Penggambaran Itu Secara Keseluruhan Saya Mengamati Bahwa Tujuan Kita Adalah Memastikan Yang Perlu Kita Lindungi Itu Pantas Untuk Kita Perjuangkan Dan Kitalah Yang Memperjuangkan Buat Mereka Yang Tidak Mampu Mengatakan Atau Membela Diri Jadi Memang Kesepakatan Kayaknya Kita Ketemu Dengan Mitra Atau Bukan Mitra Ya Opponen Opponen Yang Berusaha Untuk Mengeksploitasi Semua Sehingga Kita Harus Mampu Melihat Apa yang Dia Pikirkan Jadi Kalau Dia Berpikir Eksploitasi Dan Kita Polos Naif Habislah Kita Jadi Kita Harus Cerdik Cerdik Dalam Menyelesaikan Mencari Titik Tengahnya Jadi Equalnya Disini Kalau Menurut saya Kita Tetap Punya Satu Pegangan Bahwa Kalau Kita Merebut Mengambil Paksa Sesuatu Yang Bukan Hak Kita Pada Saatnya Nanti Akan Dikembalikan Nah Kalau Ini Terjadi Pada Kita Maka Itu Yang Harus Kita Pikirkan Kalau Kita Yang Akan Diambil Haknya Maka Kita Harus Tahu Cara Berfikirnya Dia Sehingga Kita Bisa Berdiri Sama Tinggi Tidak Berada Sebagai Korban Begitu Oke Wenita Indrasa Disini Semoga Membantu Selamat Hati Dan Cahaya